Intro Daerah Jawa Barat diketahui memiliki banyak sumber daya yang bermanfaat, termasuk manusia dan alam. Dalam event West Javai Investment 2024 ini, Jawa Barat ditargetkan akan menjadi pusat inovasi industri dan pendidikan berubah sistem, serta berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Hal ini dikatakan PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Sesuai dengan rencana yang ada, investasi di Jawa Barat diarahkan untuk menjadi penggarak utama dalam transformasi ekonomi dan keluar dari status pendapatan menengah. Untuk mencapainya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas iklim investasi, serta kemampuan tenaga kerja di area tersebut. Pekerja lokal harus siap menghadapi masa depan dan menguasai keterampilan baru, guna mengatasi tantangan ekonomi berbasis teknologi. Saya sedang membuat investment sampai kebanyol, investasi yang tersingkatkan sebesar 100 ribu pres, maka 3 ribu kompil terpanggung. Melihat pindahnya cukup sangat baik dan saya melihat pengguna terpanggung dan beberapa sedang. Yang ini akan sebesar di dalam dunia terpanggung terpanggung. Sementara Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana, Bernadus Jonoputro mengatakan, proyek-proyek yang ditawarkan ini dibangun untuk menggiring perkembangan kawasan rebana yang kini menjadi daerah tujuan investasi menarik bagi para investor dunia. Untuk pertumbuhan baru Jawa Barat ada di wilayah Rebana ini. Wilayah Rebana ini menyambut 7 kota kebupaten. Hari ini kita sudah melihat bahwa di 7 kota kebupaten wilayah Rebana ini sudah bertumbuh ekonomi dan investasi. Ada 13 kawasan penutupan industri yang terus sedang menggeliat. Banyak sekali investor asing yang mulai masuk ke Indonesia, masuknya ke Jawa Barat dan ke bayar Rebana. Seperti misalnya manufaktur mobil listrik terbesar di dunia, BYD, itu masuk ke Rebana sekarang. Berikutnya juga, reinvest dan banyak lagi. Yang menambahkan dari sekarang sampai 50 tahun ke depan, industri akan berpindah ke kawasan Rebana, karena di kawasan ini sudah terdapat infrastruktur strategis kelas dunia, seperti pelabuhan Pak Timban, Bandara Kertajati, Jalan Tolce Pali, Tolce Sundahu, Bendungan, dan lain-lain. Dari kota Banyu, Jawa Barat, Gampang Prasetyo, melaporkan.